Ratusan pencari kerja mendatangi warung sebelah di Ciamis, Jawa Barat untuk memperebutkan 20 posisi karyawan baru. Kejadian tersebut menjadi viral di media sosial. Dan di lokasi terpisah, seorang pekerja di Maros, Sulawesi Selatan meninggal dunia akibat terjatuh dari ketinggian 20 meter saat sedang mengerjakan proyek jembatan. Selengkapnya, kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Muda-muda ini rela mengantri demi memperebutkan 20 posisi karyawan baru di sebuah warung sebelah di Ciamis, Jawa Barat. Ditemui pada kamis siang, pemilik usaha mengaku tidak menyangka pelamar kerja membeludak hingga terjadi antrean panjang saat wawancara. 220 pelamar datang dari kota Ciamis, Tasik Malaya hingga Jakarta. Mayoritas pelamar merupakan lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Selain gaji bulanan, pemilik juga memberikan bonus makan gratis dan tempat tinggal. Erubusi kembali terjadi di Gunung Sumeru, Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Kolom abu berintensitas sebal terlihat di ketinggian 900 meter dari puncak gunung. Tercatat mulai dari pukul 00 hingga pukul 6 sudah terjadi 25 kali lutusan. Kini gunung tersebut berstatus siaga. Warga diimbau selalu waspada atas potensi awan panas, guguran lava, dan lahar yang dikhawatirkan akan melanda. Selain itu, warga juga diminta menjauh setidaknya 13 km dari puncak dan 500 meter dari aliran sungai Busukoboan. Kecelakaan kerja terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Peristiwa naas tersebut menimpa seorang pria 33 tahun. Saat kejadian, korban sedang mengejarkan proyek jembatan dan terjatuh dari ketinggian 20 meter. Warga Kabupaten Goa tersebut pun tewas akibat kejadian ini. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pemeriksaan. Dari temuan sementara, korban terjatuh lantaran tali tambang yang digunakan tiba-tiba terputus. Kini jenazah sudah dibawa ke kampung halaman. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia